Terima kasih telah menonton Dan Jessica Wongso dirilis oleh Netflix Namun sebelum lanjut Pastikan jari anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Serta lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Akibat viralnya kasus Jessica Wongso Banyak orang yang kena imbasnya Putri dari pasangan Ferit Sambo dan Putri Candrawati juga tak luput dari sorotan netizen Trisa Angelika Anak Ferit Sambo dan Putri Candrawati Dalam salah satu unggahan di Instagramnya Diserbu oleh warganet terkait kasus ini Ada pula netizen yang mengatakan Jika Ferit Sambo kena kurungan saat ini adalah hasil karma kasus Jessica Wongso Kalau beneran, Jessica gak bersalah Fix, ini karma bapakmu atas doa-doa orang yang tersakiti Doa yang dijahati akan didengar Tuhan Ujar akun Ed Tatak Bukan hanya itu, warganet pun memberikan rasa janggalnya dalam kasus Jessica Wongso Di kolom komentar Trisa Angelika Hal itu juga diakibatkan oleh terlibatnya sang ayah Ferit Sambo yang turut menangani kasus kopi Sianida pada 2016 tersebut Habis nonton Eskolt di Netflix jadi keinget Sambo lagi Dan emang Sambo juga yang mengatasi kasus itu Emang kayaknya ada sesuatu yang janggal sama kasus itu Khususnya pendegak hukum sama kepolisian Ujar akun Ed Merpati Ada juga warganet yang menyebutkan Jika Ferit Sambo langsung naik pangkat setelah menangani kasus tersebut Jelaslah, habis menangani kasus itu aja langsung naik pangkat Astaga, ujar akun Ed Kami Seperti diketahui, kasus Jessica Wongso ini dinilai terlalu janggal oleh publik Khusus menyaksikan film dokumenter tersebut Tak sedikit pula yang menganggap seharusnya Jessica Wongso tak menjadi tersangka dalam kasus kopi Sianida tersebut Ditambah lagi, diduga adanya paksaan dari Krishna Murthy Yang waktu itu merupakan atasan Ferit Sambo Yang mengharuskan Jessica Wongso mengaku sudah meracuni Mirna Hal itu diunggapkan Jessica Wongso saat dalam persidangan Waktu itu, Krishna Murthy diduga mendatangi sel tahanan Krishna Murthy juga mengunggapkan dirinya sampai siap Menaruhkan cabatannya demi kasus Jessica Wongso tersebut Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe